Hai hai balik lagi ke review vacuum cleaner kali ini kita mau review Boldy Terminator vacuum cleaner seperti ini unitnya ini kalau dipasangin dua untuk panjang tongkatnya itu seperti ini dia bisa diberdiriin di bagian belakangnya ada buat menggantungin vacuum cleaner ini di tembok atau dimanapun kalian mau vacuum cleaner ini Super Hoover Terminator namanya wattnya cukup kecil di bawah 500 watt tapi kekuatan hisapnya 12 kpa jadi daya sedotnya cukup bagus nih untuk vacuum cleaner ini harganya juga terjangkau di bawah 500.000 modelnya dia udah yang model tembak seperti ini jadi dipencet-pencet aja pas dipakai jadi kalau dinyalain kita pencet matiin kita pencet lagi udah cara penggunaannya mudah nah vacuum cleaner ini punya kabel yang cukup panjang kabelnya dua meter jadi membantu banget kadang nggak perlu pakai kabel colokan tambahan yang untuk kabel roll seperti itu karena ini udah 2 meter panjangnya dia kelebihan lainnya itu mudah dibersihkan tabungnya jadi kalau misalkan mau dibersihkan kita tinggal buka aja bagian bawahnya seperti ini tinggal dibuka lalu nanti akan keluar semua kotornya ini kotornya jadi ini cocok banget buat mengganti satu diri sangat-sangat memudahkan nah ini kan kayak tadi tabungnya dibuka pasti kotorannya langsung keluar jadi kalau kita pakai posisi kayak gini di bawahnya langsung tempat sampah itu kotorannya akan langsung turun ke tempat sampahnya terus di bagian atasnya juga gampang dilepas seperti ini tinggal di tekan aja terus dia akan lepas filternya juga mudah dicuci jadi kalau dari spek pabrikannya bol de papun cleaner terminator ini bisa tahan dipakai satu jam mesinnya enggak akan mati kapasitas tabungnya juga cukup besar jadi enggak perlu sering-sering kita bersih-bersih apa buang-buang dengan dustbinnya ini jadi papun cleaner model ini gunanya dipakai kalau kita mau bersih cepat-cepat misalkan kalau ada anak-anak itu kan pasti ada kotoran makanan remah-remah nah kita tinggal ambil aja di posisi standby kayak tadi papun cleanernya terus langsung dibersihkan aja dia bisa nyedot dari kotoran yang kecil yang semacam debu-debu terus rambut terus kotoran yang agak gede kayak biji-bijian juga bisa karena kekuatan hisapnya udah cukup bagus nih tankinya kalau sudah maksimal di titik ini harus dibuang filternya ada beberapa di bagian dalam coba kita buka dulu ya bukanya harus pakai dua tangan kayak gini nggak bisa pakai satu tangan ini isi dalam bagian filternya nah ini bisa dicuci nih bagian ini lalu ini bagian busanya untuk filternya ini juga bisa dibersihin dicuci cuman pas kita bersihin harus benar-benar bersih dan kering baru dipasang lagi nanti nutupnya tinggal kayak gini aja tapi harus diputar supaya penutupannya kuat seperti itu lalu untuk membuka dasbinnya kita siapin sampah seperti ini kita tinggal buka bagian bawahnya satu tangan juga bisa adik bentar aku pakai tangan kanan ini sudah dibuka tanknya tinggal dikeluarkan aja kita ketuk 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 kita tutup lagi kita tutup lagi ya kira-kira seperti itu untuk bolde terminator vacuum cleaner ini yang warnanya warna biru nah untuk tongkat kayak untuk manjanginnya itu namanya apa ya lupa nah istilahnya ada dua jadi tingginya bisa seperti ini setinggi sapu lah gitu terus nuzelnya bagian bawahnya seperti ini nggak ada sikatnya tapi dia ada kayak karetnya gitu jadi bisa untuk membawa kotoran ke bagian dalam sini dalam penghisapnya terus ada rodanya lumayan cukup bagus untuk harga di bawah 500 ribu lalu nuzelnya itu selain yang ini yang untuk nyapu ada juga nuzel untuk menghisap jadi nggak harus pakai tongkatnya juga bisa ini bisa dipakai tanpa tongkat dan dengan tongkat kalau tanpa tongkat langsung kayak gini aja jadi untuk kotoran-kotoran yang lebih kecil tinggal dipasang aja gitu kan terus bisa kita pakai bareng dengan mesinnya ini untuk kotoran yang kecil yang kita pengen spot cleaning gitu jadi yang seperti ini ada sikatnya di bagian ujung bisa juga dipencet jadi sikatnya diturunin dia 2 in 1 bisa untuk bersihkan sudut-sudut ruangan sudut-sudut tangga atau bagian-bagian yang sempit yang susah dijangkau bisa juga untuk bersihkan selah-selah sofa kalau yang untuk nuzel seperti ini nah nanti kita bahas lagi untuk detailnya bol determinator lebih ke pas dia nyedot suaranya seperti apa terus kelemahan dan kelebihannya jangan lupa subscribe channel ini ya untuk info info lebih lanjut mengenai bol determinator see you on next video